Apa yang Anda ketahui tentang, pertama kali Anda dengar kematian Suhogi dari mana? Saya yang saya dengarkan adalah Herman teriak-teriak, lalu cuaca gelap, dia panggil semua, lalu saya sempat mendengar perkataan Hogi mati, Hogi mati. Bubar kita semua, bubar dalam keadaan tidak tahu mau ngapain, tapi ngambil senter dan ada juga, setahu saya ada yang ngambil parang, tapi untuk apa parang itu saya gak tahu. Mungkin karena Herman, Maman itu selalu menyebut macan putih, jadi ini yang kekhawatiran. Jadi waktu itu mengigau gitu, meracau ya? Ada semacam halusinasi, kira-kira begitu, saya kira ya, tapi dia gak mau ngaku sih. Jadi waktu kami mendengar suara itu, ya sudah kita gak tahu mau ngapain. Lalu jasad Hogi dan Idan bagaimana? Ya itu masih di atas, malam itu juga tidak kita ketahui. Saya sedikit ke Bung Maman, jadi apa yang terjadi pada Anda? Mungkin saya bagian dari yang dua almarhum itu ya, tapi mungkin Alhamdulillah saya masih bernapas. Ini memang dalam keadaan pingsan, karena kaitannya itu memang kaitan dengan gas beracun itu. Karena yang saya alami, begitu saya turun dari puncak, Semeru itu, memang saya dalam keadaan harus cepat ke bawah. Anda sendiri atau bersama yang lain waktu itu? Nah, saya sudah masing-masing itu sudah sendiri. Sendiri-sendiri? Saya hanya di atas bersilisir dengan Sogi, Sogi sudah mau turun, saya baru ke puncak. Tidak, hanya dia bilang, cepat turun, man. Jadi saya langsung meluncur ke bawah itu, sampai di camping site, memang mungkin jalurnya itu melewati itu ya. Nah, mungkin waktu saya berdiri, keadaan saya sudah ngutar ini kan, dunia ini kan. Jadi saya sudah saya amruk jatuh. Nah, saat itulah saya sudah enggak ingin apa-apa lagi. Baik, menarik karena saya coba mengutip kalimat dari yang ditulis oleh Sook Gi, karena kelihatannya dia punya firasat ya, bahwa dia akan mati muda. Ini yang saya cuplik dari buku catatan seorang demonstran. Seorang filsuf Yunani pernah menulis, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tetapi mati muda. Dan yang tersial, adalah mati di umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Sook Gi. Menarik, karena kita akan ikuti bagaimana proses evakuasi yang memakan waktu sampai 8 hari. Ikuti terus, Kik Andy.